Intro Sambutan pertama dari Ketua DPD-PKS Jakarta Timur Dengan hormat kami persilahkan kepada Bapak Ikran Aulia Agustyanto SSIMSI Untuk ke panggung Intro Selamat datang Bapak Ikran Aulia Agustyanto SSIMSI Ketua DPD-PKS Jakarta Timur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafini amahu wa yukafi umazidah Ya Rabbana alakal hamdu kamayan bagi lijalali wajihikal karim wa azimi sultanik Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yawmiddin Amma ba'du Alhamdulillah sebuah aura kemenangan yang sangat jelas pada pagi hari ini Allahu Akbar Sebelum kita membakar, memotivasi Saya ingin menyapa kepada para habai, para ulama, guru-guru yang hadir pada hari ini Mendukung Kiai Muhammad Tamrin Dan juga kepada Bapak Abdurrahman Suhaimi, anggota Dewan kita yang terhormat Dan juga kepada Ketua DPW PKS Ustadz Khairuddin yang juga adalah Wakil Ketua DPRD Dan juga beberapa tokoh lain yang saya lihat tadi sekarang sedang wawancara di depan Ustadz, Ustazah, Bapak dan Ibu sekalian Boleh saya ingin menyapa dahulu Saya sering menyebut Kiai Tamrin itu adalah Ustadz Muhammad Tamrin Singkatannya umat Jadi saya ingin tahu umat ciracas mana umat ciracas Allahu Akbar Umat ciracas sekali lagi kurang keras Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Bapak dan Ibu tahu Kiai Tamrin suara terbesarnya adalah di ciracas Karena itu suaranya harus merefleksikan Menggambarkan bahwa memang basis suaranya Kiai Tamrin adalah kecamatan ciracas Tapi kita juga punya tiga kecamatan lain Umat Cipayung tadi mana umat Cipayung Allahu Akbar Sekali lagi Allahu Akbar Allahu Akbar Yang paling jauh belakangan ya Umat Pasar Rebo Allahu Akbar Masya Allah Dan yang terakhir Umat Makassar Allahu Akbar Allahu Akbar Masya Allah Bapak dan Ibu sekalian Saya ingin menceritakan Kiai Tamrin tahun 2019 Menyumbang kemenangan PKS sebesar 15 persen 15,3 persen atau 16 ribu Sebentar saya lihat angkanya 16.765 Bapak dan Ibu Tapi itu Kiai Tamrin 2019 Tentu berbeda dengan Kiai Tamrin 2024 Sekarang levelnya Kiai Tamrin bukan hanya mengantarkan dirinya sendiri ke parlemen Bapak dan Ibu Tapi Kiai Tamrin juga bisa memboyong Anggota Dewan lagi Menambah lagi Karena itu saya berharap Suara Kiai Tamrin yang tahun 2019 16.000 Maka tahun 2024 Akan menjadi 30.000 Siap gak Bapak dan Ibu Mendukung kemenangan PKS melalui Kiai Tamrin sebesar 30.000 Siap Baik Saya jabarkan satu persatu Cira Cas Tahun 2019 8.800 suara Siap 15.000 2024 Siap 15.000 2024 Catat Kita lihat lagi Umat Cipayung Umat Cipayung Tahun 2019 3.600 Saya minta Umat Cipayung Dimana? Oke 3.600 Adalah suara Kiai Tamrin terbesar kedua Di Kecamatan Cipayung Saya minta 7.000 Bisa tidak? Ibu-ibu Bisa? Allahu Akbar Sudah berapa tuh? 15.000 Berapa? Berapa? 22 Tadi saya bilang berapa? 30.000 Ada sisa berapa? 8.000 ya Siap 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 Umat Pasar Umat Umat Pasar Umat Pasar Umat Tahun 2019 2.200 Ibu Bisa goyang Pasar Uat Tadi 5.000 Bisa goyang Pasar Jadi 5.000 Bisa? Allahu Akbar Catat Dan terakhir Kecamatan Kecamatan Makasar Setiap Setiap Kecamatan Sudah punya angka Langsung dari Ketua DPD Kiai Tamrin Mohon dikawal Mohon kita Kawal kemenangan PKS Kita jadikan Dapil 6 Yang 2019 PKS sudah Suara terbesar Kita jadikan Lebih luber lagi Allahu Akbar Bapak dan Ibu Ada 3 pesan PKS Yang perlu kita sampaikan Kepada masyarakat Yang pertama Saya ingin menyampaikan Kabar gembira Bapak dan Ibu PKS Survei terakhir Dapil 6 4 kursi Dapil 6 4 kursi Dan saya berharap Kiai Tamrin Bisa ngebawa Jadi 5 kursi Allahu Akbar Pesan yang kita sampaikan Kepada masyarakat Bapak dan Ibu Sekarang momentumnya PKS Kita cukup Sapa masyarakat Insya Allah Mereka akan dukung PKS PKS sekarang Makin menunjukkan Jati dirinya Bersama umat Dan juga Konsisten mendukung Pilihan umat Dan konsisten Membela Pimpinan umat Sekarang PKS Mendukung Calon Presiden Anies Rashid Baswedan Dan kita buktikan 5 tahun di DKI PKS tidak PKS tidak Pernah Selingkuh Karena itu Mari kita ajak Seluruh warga DKI Khususnya Dapil 6 Makassar Cipayung Pasarbo Ciracas Semuanya Yuk kita Kawal gubernur kita Jadi presiden Yuk kita Jaga gubernur kita Agar dia bisa Menjalankan tugasnya Jadi presiden Dengan baik Enggak diganggu Kiri kanan Karena itu Butuh PKS menang Yang pertama Kalau saya Sampaikan PKS Bapak dan Ibu Jawab Menang Yang kedua Kalau saya sebut Anies Bapak dan Ibu Jawab Presiden Yang ketiga Kalau saya Bilang Indonesia Bapak dan Ibu Jawab Jaya Kita ulang ya PKS Menang PKS Menang Anies Presiden Indonesia Jaya Nah yang terakhir Bapak dan Ibu Pesan Kampanye kita Kepada masyarakat Yang ketiga P Perut Kenyang K Kerja Gampang S Sehat Murah Ini bukan akal-akalan Saya Bapak Ibu Ini adalah hasil Rakernas PKS Kemarin yang barusan Bahwa PKS Akan mengusung Kampanye Gagasan P P P apa tadi Parut Kenyang K Kerja Gampang S Sehat Murah Saya ulang ya Bu ya Kita semua Ingat bersama-sama Ucapkan bersama-sama PKS Menang PKS Menang Anies Presiden Indonesia Jaya P Perut K Kerja Gampang S Sehat Sehat Murah Alhamdulillah Insyaallah Saya berharap Dan mari sama-sama kita berdoa Pertorongan Allah turun Kepada kita Masyarakat Indonesia Dan Allah Mempergilirkan Kemenangan Dari Partai-partai Lain Dan sekarang Saatnya Partai Keadilan Sejahtera Memimpin Indonesia Saatnya Partai Keadilan Sejahtera Memimpin DKI Jakarta Dengan Menangnya Anies Rashid Baswedan Menjadi Presiden Indonesia Maka Insyaallah Gubernur DKI Jakarta Dari PKS Bapak dan Ibu Enggak Bosan kita Gubernur DKI Enggak Dari PKS Disini Sudah ada Tokohnya Sudah PKS Tidak Kekurangan Stok Pemimpin Nasional Dan Pemimpin Kota Untuk Mewujudkan Indonesia Dan Mewujudkan DKI Jakarta Sebagai Kota Yang Rahmatan Lil Alamin Insyaallah Barakallahu Bikum Bila hitafiq Alhidayah Walaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh